Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Lutfi Mahendra Aduh, gue udah kangen banget sama kalian Karena Kemarin gue lagi sibuk Membuat konten Jadi, malam ini Gue buat konten terbaru Karena Di channelnya Lutfi Mahendra Sekarang ada beberapa segmen Nah, kali ini gue akan ngebahas Salah satu segmen Yang gue kasih nama Segmen Cila Segmen Cila itu adalah Cerita lama Jadi, gue akan ngebahas tentang Cerita-cerita lama gue Ke kalian Jadi, gue gak Ini kalian bisa tau dong ya Kisah gue nantinya Namun sebelum itu Sebelum ke ceritanya Jangan lupa dukung terus Dan support terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen Serta aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan informasi terbaru Dari channelnya Lutfi Mahendra Oke Jadi, langsung aja ya Seperti Seperti yang kalian baca Di judulnya Jadi Gue akan ngebahas tentang Tentang my first love And my first kissing Apa ya Gue akan bercerita tentang Pertama kali gue berpacaran Dan pertama kali juga Gue Kissing sama pacar gue Tentunya Jadi Gue akan ngebahas Atau gue akan bercerita tentang Pertama kali gue Mendapatkan pacar Atau pertama kali gue Pacaran Sama orang Sama orang ya Sama orang Nama saya sama hewan sih Di Umur berapa ya Gue lupa sih umurnya Tapi Yang jelas Itu gue udah lulus SMP Nah Udah lulus SMP itu Jadi gue punya pacar Pacar pertama kali ya Ini Pacar Jadi plus love Gitu lah Oh bye Gue Gue gak nyakal Ternyata gue harus Bercerita Kisah Lama gue Di Channel gue Gitu Tapi anyway Gue gak Ngampung permasalahan itu Jadi Biar kalian Tahu Dan Kita sama-sama Belajar Karena gue ngerasa bahwa Dulu Waktu Cinta pertama gue tuh Gue kayak ngerasa Apa ya Bukan menyesal sih Tapi lebih ke Kenapa sih gue melakukan itu Kenapa sih gue melakukan ini Kenapa Kenapa waktu itu Gue gak Gak bisa menahan Eh Pasti kalian punya berpikiran yang Jauh ya Jangan punya pikiran yang Ngebolang dulu ya Karena gini Apa Jadi Waktu itu gue lulus SMP Dan Pokoknya gue udah Udah gak sekolah Pada saat itu Dan Gue punya pacar Awalnya sih gue gak punya pacar Gitu Tapi Gue tuh Ikut-ikutan Temen-temen gue Yang udah punya pacar Gitu Jadi Kita tuh kayak bertujuh Gitu sih Bertujuh Terus yang lain Temen gue tuh Berenang itu Udah punya pacar Gitu Awalnya itu Gue ikut mereka Apel gitu kan Jadi kayak Perjaman dulu tuh Kalau setiap malam Minggu Itu kita Kayak Temen-temen gue itu Main ke rumah Cewek-ceweknya Gitu loh Jadi Nah Gue tuh ikut gitu Nah Pas di Pas di Rumah-rumah Pacarnya itu Karena Kita bertujuh itu Yang berenang ini Temen gue ini Yang punya pacar Dan ceweknya itu juga Rumahnya deket-deketan Jadi kayak Temennya cewek Cewek itu temenan Terus Temen gue juga temenan Gitu Jadi kayak Sekaliannya Apa Sekaliannya ngapel tuh Barengan gitu Nah Pada Gue inget banget Jadi Pada salah satu Malam Minggu Gue ikut Terus Gue bengong Gitu Cengok Gue mau ngapain nih Kesini Gitu Terus Gue mau Ikut siapa nih Gitu Karena Yang satu temen gue udah Ketemu sama pacarnya Yang satu udah Ketemu juga Yang satu udah ketemu juga Nah gue bingung dong Gue Ikut siapa Gitu Karena Pada saat itu Gue belum punya pacar Jadi kayak Ya udah Jadi gue ngikut sama Salah satu temenku Yang Dia deket juga Deket juga Sama Sama aku Jadi kayak Tapi mungkin mereka risih Kenapa Terus ada aku Gitu Oh my god Terus kayak Terus ngapain juga sih Gue disini kayak Kambing conge Kayak obat nyamuk Jadi mereka ngobrol Tapi Gue itu kayak Ngerasa bahwa Gue tuh Mengganggu mereka Terus gue kayak Membuat Apa ya Membuat pertanyaan-pertanyaan Konyol Kayak gitu Terus kayak Contohnya seperti Eh kenapa sih Lu bisa Suka sama temen gue Kayak gitu Terus Eh sudah berapa lama Lu pacar sama temen gue Kayak gitu Karena mungkin Pada saat itu Gue tuh bingung Gue mau ngobrol sama siapa Karena Ya memang Sebenernya salah gue juga sih Kenapa gue harus ikut sama mereka Padahal Sebenernya lebih bagus Kalau gue gak ikut Lebih aman juga Karena Gue gak akan ngerasa Dikacangin sama mereka Tapi Pada saat itu Gue juga gak mau Nih tinggalin di rumah Gitu Karena setiap malam minggu itu Kan temen-temen gue Pada Apel Gitu kan Terus Ya wis lah Gitu Gue ikut aja lah Mau Ngapain Pas nyampe disana Gue juga bingung Gitu Apakah gue akan menemukan Salah satu Orang dari Temennya Temennya pacar-pacar Gue itu Atau enggak Pada saat itu Jadi Yaudah lah Gue ngikut aja Mau mengganggu atau enggak Dirasa mengganggu pun Gue Gue cuek aja Pada saat itu Gitu Tapi selang beberapa Minggu Kayak Kayak Apa ya Salah satu Ceweknya temenku itu Bawa temen tuh Bawa temennya Nah Sekarang giliran tuh Si cewek-cewek ini Mainlah ke Daerahku Gitu Ketika temen-temenku Nah Mereka tuh bawa Salah satu Temennya Yang ternyata jomblo Gitu Nah Mungkin Gue juga gak tau sih Pada saat itu Mungkin Niatnya itu Mereka menjodohkan Temennya Ke gue Melalui Temen-temen gue Kayak gitu Apa ya Kayak ngerasa Pada saat itu Kayak Gue ngerasa Kayak bingung Bingung gitu sih Bingungnya tuh Kayak gini-gini Apa ya Kayak Apa gue harus pacaran sama dia Atau enggak gitu Tapi Kalaupun Gue pacaran sama dia Nanti gue Nanti gue gak akan Canggu lagi Ketika gue Apel Sama temen-temen gue Karena Mereka juga berdekatan Kayak gitu Terus akhirnya Ya udahlah Sebenernya pada saat itu Gue tuh kayak Ya udah pacaran-pacaran aja lah ya Terima-terima aja Gitu Dan Yang bikin konyol itu Yang nembak pertama itu Dia Bukan gue Oh my god Gitu Jadi Si cewek itu nembak keluar Jadi Itu pertama kali ya Pertama kali gue pacaran Sama orang Ya iyalah sama orang Masa sama yang kawan Sih aneh Gitu Tapi maksudnya kayak Apa ya Gue sih gak ngerasa aneh sih Cewek nembak Coboh gitu Terus Menurut gue juga itu Hal-hal yang wajar aja Manusiawi gitu Akhirnya Gue pacaran sama waktu Cewek Gak perlu gue sebutin ya Tapi kok jadi nonton Karena Si cewek ini Sekarang dia udah punya Anak dua Gitu Gue apa tuh jomblo cuy Gitu Jadi Bukan lambat tahun Tapi Kayak berjalannya waktu Gue sama dia tuh pacaran Terus Ya udah Cuman kayak Namanya pacaran Pertama kali gue pacaran Jadi kayak bingung Mau ngapain sih Terus apa yang harus kita lakuin Gitu Ya pokoknya Ngeblank aja sih Ngeblank itu kayak Ngobrol-ngobrol apaan Gitu Karena pada waktu itu Gue tuh bukan tipikat orang yang Romantis gitu Bukan tipikat orang yang suka Ngajak pacarnya itu Kayak nonton lah Belanja lah Atau apapun itu Karena gue tuh lebih senem Kalau gue jalan sama Temen-temen gue Atau Jalannya tuh banyakan gitu Jadi kayak Gak ada waktu untuk Kayak berduaan Sama pacar gue tuh Gak ada gitu Pada suatu saat Cila Pada suatu saat Pada suatu hari Kita itu ke Kali gitu Jadi kayak Pada jam menutup Kita tuh Kalau mandi tuh ke Kali Jadi kayak sungai Kalau kalian gak tau Kali Itu sungai Kalau gue tuh bilangnya Kali gitu Nah kita Biasanya tuh Kalau gue sama temen-temen gue itu Mandi di Kali itu Atau mandi di sungai itu Sore hari gitu Nah si cewek-cewek ini Main lah ke kita semuanya Udah tuh Temen-temen gue pada Pergi pulang Eh bukan pulang sih Pergi mandi gue Mana-mana gitu Misah lah gitu Karena kita di sungai itu Misah Tinggal lah gue sama pacar gue itu Terus Pas Gue bingung gitu Ini cewek kenapa Ikut ke Kali Gitu Kenapa ikut ke sungai Oh mungkin mau mandi Udah lah apa-apa Mandi-mandi aja gitu Terus di Jadi kayak di Perjalanan Jadi kan kalau Ke sungai itu Dulu tuh kayak Ngelewatin kebun gitu kan Jadi jalanan tuh turunan gitu Turun terus gitu Belok-belok gitu Nah di salah satu Deket kebun itu Terus ada Ada rumah Kecil gitu sih Yang Yang tinggal disitu Terus cuma nenek-nenek gitu Nenek sama kakek Kakek sama cucunya Gue juga ternyata Cuma ternyata Nggak ada Tapi rumahnya Masih ada Sampai saat ini Nah Pas di turunan kedua itu Kan ada kebun tuh Kiri-kanan tuh kan kebun gitu Terus si pacar gue tuh Diem gitu Terus Gue kan jalannya duluan Terus dia bilang Kok kamu cepet banget sih jalannya Si pacar gue tuh bilang Kamu cepet banget jalannya Terus aku Ya udah ayo cepetan gitu Sini dulu Kata si pacar aku Ngapain Sini Ternyata Ternyata Aduh gue bingung nih Ternyata dari mana Terus gue bilang gini Ngapain berhenti Ayo jalan Torannya masih jauh Ke sungainya Gitu Ih capek tau Kata dia Si pacar tuh gue bilang gitu Capek jalan mulu Terus mau ngapain Digendong Alah-alah gitu kan Gue alah-alah romantis gitu Gendong berat Gak usah digendong gitu Terus Si ceweknya sini dulu Apaan Kamu pernah Itu belum Pernah apaan gitu Pernah Ciuman Ciuman Enggak Gitu Konyol banget gitu Terus gue bilang Dengan follow-nya Gue bilang Belum pernah ciuman gitu Terus Pacar gue bilang Masa sih Iya Terus gue Gue cuman bisa jawab Ya lu adalah pacar pertama gue Terus Si ceweknya bilang gini Mau ngasain gak Yakin Iya Yaudah lah Jadi ya terus disitu kayak Ciuman Terus gue tuh kayak kikuk gitu ya Saat itu kikuknya itu Takut ada orang lewat Keduanya Gue mingung gitu Ini harus Bener-bener harus diikutin gitu Terus Permintanya dia Tapi yaudah lah Pada saat itu mungkin Karena gue polos atau bego Juga gue gak tau Akhirnya gue nulutin Mau nyugian Dan Dia ngajarin coy Dan dia tuh pinter banget gitu Terus Oh my God Terus kayak Yaudah terus Terus gue Terus gue sampe bilang gini Kepetan gue tuh Jangan bilang-bilang yang lain ya Gak enak nih gue Malu gitu Muka gue tuh merah mungkin ya Karena muka gue hitam Jadi gak keliatan merah gitu Terus kayak Cepetan ayo Gak enaknya temen-temen Dan nunggu dikali Di sungai Gue pikir Disitu tuh udah berakhir gitu Ternyata Enggak sama sekali Kita mandi Mandi bareng Tapi mandi barengnya tuh Enggak Apa ya Enggak teranjang Enggak ya tapi kita pakai baju Gitu semuanya bareng Apa itu bareng Nah ternyata di sungai itu juga dilanjutin lagi Cuy sama dia Ternyata dia jago banget Daripada gue gitu Gue juga gak tau sih Dia itu mungkin Gue tuh mungkin bukan orang pertama Yang menjadi pacarnya dia Atau Ya pada saat itu gue gak berpikir itu Cuman kayak Gue ngerasa bahwa Gue pada saat itu Belum ngerti apa-apa Dan Dia lebih tau segalanya Bahkan dia tuh yang ngajarin gue harus Kayak Apa sih Megang Sesuatu yang Nah Sebenernya gue gak mau megang itu Gitu Pada saat itu mungkin gue berpikir bahwa Eh enggak Maksudnya kalau sekarang tuh gue berpikir bahwa Pacaran dulu Pacaran anak-anak dulu sama pacaran anak-anak Terus itu berbeda banget gitu Mungkin kalau anak-anak sekarang Mungkin bisa lebih dari Sekedar ciuman gitu Tapi disini Gue mau mengingatkan Ke kalian Jangan sampai Melakukan hal-hal yang konyol Yang berdampak Nanti kepada Apa ya Kepada kerugian Atau kepada malah menjadi Bumerang buat kalian Gitu Apa ya Gue sih Gue Gue bukan Bukan apa ya Tapi kayak misalkan Gue tuh menyesalannya bahwa Gue menyakit Pada saat itu gue Tidak tau apakah gue menyakit Atau enggak Karena Pacar gue itu Gue putusin pada saat itu Nah si cewek itu tuh Enggak terima Gue putusin gitu Dan tau gak sih Apa yang dilakuin Sudah gue putusin Kayak Dia Potong rambutnya Sampai pelontos banget Sampai otak banget Gitu sahab Dan Dia bahkan Sampai kayak meminta Untuk Yaudah Kita melakukan Hubungan gitu Hubungan yang Berisiko Untungnya pada saat itu Gue tidak melakukan itu Jadi Dan gue memilih Untuk Tidak Lo mening cari cowok Yang lebih baik Daripada gue Itu kan senjata Senjata Zaman dulu Sampai sekarang Itu Jadi Gue sih mungkin Berpesan sama Kalian Dan kita Bisa belajar Bersama Bahwa Pacaran boleh Tapi Tetap di Jalurnya Tetap di koridornya Jangan sampai Kalian melakukan Hal-hal yang Bisa merugikan kalian Oke Segitu dulu Dari channelnya Lutfi Mahendra Dalam segmen Cila Cerita Lama Sekian dulu Tapi sebelum itu Gue akan Mengingatkan kembali Bahwa kalian untuk True support channel ini Dengan cara klik Subscribe Like Comment Serta share Dan jangan lupa Aktifkan tombol Loncengnya Agar kalian mendapatkan Informasi terbaru Dari channelnya Lutfi Mahendra Oke Bye-bye Kalau begitu Gue pamitun dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh